Halo cuy, ketemu lagi sama aku, Kaito Sebastian di Bodor Game Channel lain mah udah pada bikin review, satu hari, satu minggu abis rilis Lain di channel nge-reviewnya baru sekarang LOK LAT Kenapa aku baru bikin reviewnya sekarang? Sejujurnya kemarin-kemarin banyak orang yang keliatannya pada kecewa sama game ini Tapi satu sisi aku mikir lagi, ini orang-orang ngomong pada bener api kagak sih Masalahnya ini game buat tanya Hoyoverse lho Kalian yang main kayak gak tau aja sih, Hoyoverse kalo bikin game kualitasnya tuh kayak gimana Karena aku gak mau kehasut ya sama mulutnya netizen Akhirnya aku kulik sendirilah, ini game ampe tamat, ya kurang lebih sekitar 2 mingguan lah Dan setelah aku mainin, jujur aku ngerasa satisfying banget sih sama gameplaynya Jujur aku bukannya tipikal gamer yang demen try hard banget ya kalo main game Tapi pas aku cobain main, kok kayak ejet banget gitu nih game Lebih ke apa ya, gak terlalu ribet kali ya gameplaynya, kombo-kombonya Walaupun hack and slash Terus juga pergerakan animasinya tuh, waduh smooth banget coy Asli sumpah Perasaan aku main game Hoyoverse sebelumnya nih ya Kayaknya animasinya gak semulus ini loh Terus ngomongin storynya Aku ngerasa storynya tuh lumayan ringan banget lah buat diikutin Walaupun pace tempo storynya tuh lambat, tapi dieksekusinya sistematis banget coy Chapter prologue, kita masih disuguin sama pengenalan cerita yang ringan-ringan dulu lah Chapter 1, barulah kita ketemu nih sama weekly boss Chapter 2 udah mulai tuh, ceritanya agak intens Chapter 3, baru deh ketahuan siapa musuh yang bakalan kita adepin nantinya Tapi setegang-tegang ceritanya, tetep aja Hoyoverse ngeeksekusi ceritanya gak berat lah Santoy, tapi ada unsur kocaknya juga lah Gimana nih game kagak kocak? Biasanya yang Sundere tuh cewek anime, ini eskapator coba Ekskapator Manusia normal mana? Coba yang demen sama eskapator Sundere Cara fisik tidak terlalu parah Memang di bagian kepala mengalami unturan yang cukup keras Nah mumpung kita tadi abis ngomongin storynya nih coy Siapa sangka kalo di game ini ternyata ada tombol skip Aku awal juga kayak kagak percaya Pas lagi main, ini menu isinya apaan? Pas di klik, ini kok ada tombol lewati? Tombol skip Wah ini gua baru bangun tidur, kalian masih ngelindur Buci muka dulu kali ya Pas balik lagi Loh kok masih ada? Akhirnya dateng juga coy Hari dimana? Tombol skip sekarang udah gak jadi mitos lagi Walaupun kalo dipikir-pikir kasian juga sih Yang minta tombol skip fandom game kakaknya Diterapin di game adinya Selalu saja begitu Abis itu aku juga suka sama desain open worldnya Walaupun map-mapnya tuh kecil sebenernya Gimana feel kotanya kayak hidup banget coy Entah itu dari apanya ya? Desain-desain NPCnya Environment pemandangannya Terus juga sambil nge-explore Kita juga dikasih fitur Ya kayak ngajakin nongkrong karakter playable-nya lah Jadi kita bisa kirim chat dulu Ntar karakternya bakalan dateng Abis itu udah deh kita bisa ngelakuin interaksi yang menarik Kayak makan bareng Nonton video bareng Masih banyak lagi sih interaksi lainnya Pengen ngajakin Rina ngedate sih Cuman karena level aku masih kekecilan Jadinya belum bisa Yaudah lah ya aku ngedate dulu aja kali ya Sama temennya si Corin Nah ngomongin musiknya Ingat Musik itu ada ngaruh coy Sama gamenya Karena tema gamenya kayak gini Udah pastilah gamenya bakalan dipakein musik cedak-cetuk Kayak EDM Hip-hop Nanggetremik doang sayang kagak ada Tapi emang sih Kalo ngomongin musik-musiknya Hoyoverse ya Emang gak pernah ngecewain sih Apapun gamenya deh Apalagi musik gacanya Zenless Zone Zero nih Fix ini musik gacanya game Hoyoverse yang paling asik sih yang pernah ada Bakalan headbanging terus kita ngedengerin coy Walaupun kalah red off Tetep aja headbanging juga kita Walaupun sama mewen Terus ngomongin desain karakternya Disini aku gak bakalan ngebahas Betapa bagus desainnya Betapa waifuable karakternya Betapa tomurtnya Nicole Biasa itu mah Sebenernya poin terakhir gak biasa sih Buat game Hoyoverse Cuman aku respect banget sama Zenless Zone Zero Mereka akhirnya bisa nyuguin jenis karakter yang bervariasi Gak cuman ada manusia atau neko mimi doang lah Sekarang ada juga Full Fury, The Meat, Jamit Terus juga yang aku suka banget nih ya Sama karakter-karakternya Muka mereka tuh ekspresif banget coy Sumpah Emang sih tadi aku sempet bilang Kalo animasi gameplaynya tuh smooth banget Tapi aku gak expect Kalo ekspresi muka karakternya Ikutan luwes juga Menurut aku ini upgrade besar banget loh Buat game bikinannya Hoyoverse Terus terakhir nih Kenapa aku suka banget sama Zenless Zone Zero Karena MCnya Bukan berarti MCnya spesial Karena bukan karakter playable Atau pernah nge-hack data nasional Karena alasannya tuh simple sebenernya MCnya bisa ngomong Kalo ngomong gak diwakilin Secara lore-nya aku juga suka sama kedua MC ini Walaupun perannya cuman jadi Kayak pemandu jalan doang kali ya Buat karakter lain Mereka juga saling kerja sama Buat nyelesin misi-misi yang ada Pokoknya mereka berdua nih solid banget lah Walaupun tiap malem mereka suka ngadu lur piton atau gak Gak tau lah aku Banyak juga ya poin-poin yang aku suka Yang udah aku sebutin dari Zenless Zone Zero Tetep aja sih ada beberapa hal yang Alangkah sayang banget gitu Misalnya kayak pertama Untuk ukuran game gaca live service yang baru rilis Ini ukurannya kegedean coy Di PC sekitar 57GB Di Android sekitar 19GB Kenapa sih ukurannya bisa gede begini Kalian sadar gak kalo di game ini Cutscennya bisa diputer ulang Ya entah itu diputer ulang di bagian rak video Atau mainin lagi aja questnya Ya mudah-mudahan aja Hoyoverse bisa ngasih opsi buat ngapus cutscene lah Biar gak pake storage Soalnya kalo gak ada opsi kayak begini Gak kebayang sih update 1.1 Bakalan lebih gede kayak gimana lagi Terus masalah terakhir Masalah kalo kaget dimasukin bisa di TV Gue sama penonton Nah itu masalah terakhirnya Fitur TV Kayaknya orang yang main pasti pada ngeluh Walaupun sejujurnya Aku ngerasa kalo fitur ngexplore di TV Ini sebenernya menarik loh Kalo Ada suara karakternya Kayak di story utama Atau di story karakter Kalo ngexplore di side story Udah pasti kaget ada suara karakternya Baru beras ada tuh Sepi banget coy Jadi inti dari review ini adalah Cara overall aku suka lah Sama Zen Lezion Zero Entah dari gameplaynya yang satisfying Storynya yang ringan banget lah Buat diikutin Animasi karakternya luas banget Ya walaupun tetep aja Ada beberapa kekurangannya Mudah-mudahan Hoyoverse Bisa ngasih solusinya lah Buat ke depannya Oke cuy Special thanks kepada Sendri Kisorani sama Ariel Gaming Thank you cuy for watching And see you next video Yang aku bingung Katanya game turu Tapi pendapatan minggu pertamanya Kok bisa sampe 400 miliaran Berarti secara gak langsung nih Game kan sebenernya banyak yang suka Ya tak Ya tak O nii-chan Dayuki 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 Terima kasih telah menonton!